Intro Apakah lo termasuk salah satu cowok yang pengen numbuin brewok Tapi bingung karena gak punya gen dan turunan brewok Udah nyobain berbagai obat penumbuh brewok, tapi tetep aja brewok lo gak tumbuh-tumbuh Alhamdulillah, lo beruntung banget karena udah klik video ini Di video ini, gue akan ngasih tips bagaimana cara menumbuhkan brewok yang baik dan benar Menurut pengalaman pribadi gue numbuin brewok, yang memang sudah terbukti Brewok gue benar-benar tumbuh dengan cara lakuin tips ini Tingkatkan semangat numbuin brewok lo dengan cara nonton video ini sampai habis ya Oke? Siapin duit yang cukup Niat dan semangat lo yang tinggi buat numbuin brewok aja kurang cukup bro Perlu dukungan duit buat menunjang pertumbuhan brewok lo Agar bisa tumbuh secara maksimal Lo perlu nyiapin amunisi obat penumbuh brewok Yang harus lo beli sampai brewok lo benar-benar tumbuh bro Dan duit adalah modal awal buat nyiapin amunisi apa aja yang wajib lo pake dan lo beli Nah, gue nyaranin dan ngerekomendasiin amunisi brewok apa aja yang wajib lo pake dan lo beli Yaitu sepaket minoksidi liquid dan biotin yang wajib lo pake dan lo konsumsi rutin setiap harinya Kenapa gue nyaranin lo buat pake minoksidi liquid dan minum biotin? Karena gue berhasil numbuin brewok gue dengan cara oles minoksidi liquid dan minum biotin secara rutin setiap harinya Dan ini memang udah benar terbukti Karena bukan gue aja yang berhasil numbuin brewok pake minoksidil dan biotin Tapi banyak juga para pejuang brewok pemula Yang berhasil numbuin brewoknya pake minoksidil dan biotin Lo bisa beli sepaket minoksidil dan biotin yang banyak banget dijual secara online Salah satunya di Lajada Satu botol minoksidil Kirkland Liquid 60ml Dan satu botol biotin Puritan Pride 7500mcg isi 50 tablet Bisa lo beli dengan harga sekitar 180 ribuan Kalau dihitung sama ongkos kirimnya Satu botol minoksidil Kirkland Liquid 60ml Harus lo oles rutin 2 kali sehari, pagi dan malam Sekali oles, cukup 1ml aja Kalau lo oles minoksidil rutin sehari 2 kali Minoksidil lo akan habis selama 30 hari Jadi bulan depannya, lo harus beli lagi minoksidil liquid Agar lo bisa lanjut oles minoksidil secara rutin Sampai brewok lo benar-benar tumbuh Kalau satu botol biotin isi 50 tablet Lo konsumsi cukup 1 tablet aja setiap harinya Jangan lebih, karena percuma Tubuh lo gak akan mampu menyerap semua biotin yang telah lo konsumsi Dan satu botol biotin isi 50 tablet akan habis selama 50 hari Kalau lo rutin minum biotin sehari 1 tablet Jadi lo bisa perkirakan kapan lo harus beli biotin lagi Jadikanlah oles minoksidil sebuah kebiasaan Perlu konsisten yang tinggi buat ngoles minoksidil sehari 2 kali Sampai brewok lo benar-benar tumbuh secara maksimal Oles minoksidil harus lo jadiin sebagai aktivitas rutin dan sebuah kebiasaan Supaya ngoles minoksidil gak bikin lo ngerasa terbebani dan serasa lama progresnya Dan itu bisa bikin lo jadi males dan patah semangat buat lanjut oles minoksidil secara rutin Dan bisa bikin lo jarang oles bahkan stop oles Kalau udah gitu, brewok lo yang udah tumbuh tapi belum mencapai batas maksimal Semua brewok itu akan rontok kembali Perbanyak menonton dan melihat penyemangat brewok Perbanyaklah melihat hal yang dapat menambah semangat lo dalam numbuhin brewok Contohnya, lo bisa pasang wallpaper di hp lo dengan foto orang yang punya brewok keren Pasang poster orang yang punya brewok keren Lo pasang posternya di kamar lo Semua itu bisa bikin lo termotivasi agar lo bisa brewokan kayak dia Yang fotonya lo pasang di wallpaper hp atau poster yang lo pasang di kamar Atau perbanyak nonton video edukasi numbuhin brewok di youtube Biar semangat lo buat numbuhin brewok makin kenceng Lo bisa nonton video-video gue di Origia Setiva Channel Karena disitu banyak video-video pembahasan soal brewok Lebih bagus lagi, lo subscribe channel ini Supaya lo gak ketinggalan video terupdate dari Origia Setiva Channel Atau lo juga bisa nonton video penyemangat brewok di channel lain Karena banyak juga yang upload video edukasi tentang brewok Yang penting, video tersebut berfaedah dan gak menyesatkan Progres pertumbuhan brewok orang lain Jangan lo jadikan sebagai patokan progres pertumbuhan brewok lo Misalkan, kalau lo liat progres pertumbuhan brewok orang lain Dia oles selama 4 bulan Pertumbuhan brewoknya sudah bagus Brewok tumbuh rata dan mencapai pelus akhir Lo jangan berpikiran bahwa kalau lo 4 bulan oles minoksidil Progres pertumbuhan brewok lo akan sama dengan progres pertumbuhan brewok dia Mungkin aja, progres pertumbuhan brewok lo bisa lebih cepat dari progres pertumbuhan brewok dia Bahkan sebaliknya, progres pertumbuhan brewok lo bisa lebih lambat dari progres pertumbuhan brewok dia Semua tergantung sama kualitas hormon kita Jika hormon kita bagus, maka pertumbuhan brewok akan lebih cepat Tapi, kalau hormon kita jelek, maka pertumbuhan brewok kita bisa terbilang lambat Jadi, selain oles minoksidil, kita juga perlu perhatikan kualitas hormon kita Buat membantu pertumbuhan brewok dari dalam tubuh kita Dengan cara memperhatikan pola makan yang sehat Seperti makan sayuran hijau, kacang-kacangan, dan makanan yang lain yang bisa menyehatkan dan membuat hormon kita menjadi bagus Juga berolahraga secara rutin, kurangi stres, istirahat, dan tidur yang cukup Itu semua bisa membuat kualitas hormon kita menjadi bagus Dan bisa membantu progres pertumbuhan brewok kita menjadi lebih cepat Oke, sekian tips menemukan brewok dari gue Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax